Halo teman-teman, di video kali ini saya tidak memakai suara asli saya ya Langsung saja Siapkan baterai 18650 atau baterai bekas laptop dan kawat tembaga Lalu disoder Kawat tembaganya ke kutub min pada baterai Hati-hati ya guys dalam penyolderan Karena kawat tembaga cepat sekali menghantarkan panas Dan setelah seperti ini Tambahkan kawat tembaga Lalu disolder ke bagian plus pada kutub baterai Setelah disolder, kawat tembaga dibengkokkan ikuti seperti di video Oke, seperti ini ya teman-teman Lalu siapkan MOSFET ERFZ44N Untuk mendapatkan MOSFET ERFZ44N Kalian cari ke toko elektronik atau ke toko online shop ya Satukan kaki pertama ke kaki kedua ya guys Oke, lalu kaki yang terakhir dibengkokkan Setelah kaki-kakinya dibagi Selanjutnya disolder Kaki yang disatukan mendapatkan jalur plus Dan kaki yang satunya mendapatkan jalur min pada baterai ya guys Hati-hati ya guys Untuk menyolder kaki yang min Gunakan pinset ya guys Kalau kalian punya pinsetnya Oke, setelah semuanya sudah selesai Selanjutnya tunggu MOSFETnya sampai panas ya guys Oke, siapkan timah Dan lelehkan di MOSFET tersebut ya guys Dan inilah manfaat dari MOSFET ERFZ44N Manfaatnya untuk kalian yang susah mengganti Atau melepaskan lampu LED pada lampu hemat energi ya guys Oke, apabila video ini bermanfaat Jangan lupa di like and subscribe ya guys Thank you for watching